Yang pemirsa kondisi hutan tahura Sultan Taha Syarifuddin Jambi yang berlokasi di Semani memiliki luas hingga 15.800 hektare. Kondisinya saat ini tampak seolah tidak lagi terjaga dengan baik. Dari luas 15.800 hektare, sedikitnya menyisahkan sisa hutan seluas 830 hektare dan selebihnya habis dirambah dan dijadikan perkebunan. Taman hutan raya atau tahura yang dikenal dengan keindahan dan keasrian hutan yang berada di Kabupaten Batanghari menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Batanghari untuk menjaga kelestariannya. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari tidak memiliki prasarana untuk menindakan tahura Sultan Taha Syarifuddin Jambi. Hal ini dimanfaatkan pemilik modal untuk merambah dan mempekerjakan warga untuk membuka lahan perkebunan sawit maupun perkebunan lainnya. Zamzami, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, membuka secara terang dan tidak mampu menjaga kelestarian tahura lantaran tidak memiliki prasarana penunjang lainnya. Dengan jelas Zamzami mengakui, luas hutan tahura hanya menyisakan 830 hektare dari keseluruhannya 15.800 hektare. Perambahan pengalihan fungsikan hutan tahura menjadi perkebunan sawit dan perkebunan lainnya. Diakui Zamzami, dilakukan pemilik modal yang memperkerjakan warga untuk menggarapnya, namun sayangnya sejauh ini Zamzami belum mengantongi siapa nama pemilik modal tersebut. Tahura Tsunami itu 15.830, itu yang buruk tanpa paling banyak 30 persen lagi. Tinggal yang hutan, selebihnya? Tidak, aku masih bisa. Sawit. Sawit, karet, dana dan tanaman, jengkol, ada yang merupakan petre, ada yang merupakan petre. Kita, saya tidak bisa menuntut itu, kalau memang itu sudah terjadinya. Memang ini, ada yang datang dari bidang, ada yang datang dari petanaman, ada yang datang dari palimbang, ada yang datang memang, tapi yang bisa naik cuma pekerja-pekerjaannya. Hari ini kami berjumpa, besok sudah lari. Individu ini individu. Individu yang mendanai, pemilik modal. 30 persen dari 15.830. Jauh dari yang. Ya kalau yang buruk tanpa yang bikin jalan, sudah di pos 15. Tidak ada spot-spot itu. Zamzami menjelaskan, tidak sedikit warga pendatang dari luar turut ikut bagian menjadikan hutan tahura perkebunan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.